Ini sebuah pencapaian akademik, tapi juga bagi saya lebih personal, karena ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Idhoyono. Menizin untuk menyampaikan hasil rapat judisium yang tadi diberikan kepada kami semuanya untuk mendiskusikannya. Berdasarkan hasil rapat judisium, ujian dokter terbuka, dan dengan mempertimbangkan, yang pertama, prestasi yang telah dicapai Provendus selama dalam pendidikan, ketekunan, kesungguhan kerja Saudara Provendus dalam melakukan pelitian, ketekunan, ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Provendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, serta tentu juga etika dan keberadaban Provendus selama menempuh pendidikan dan menjadi mahasiswa program doktor Pasar Sarjana Universitas Erlangga, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kerja keras, semangat dari Saudara Provendus dalam upaya menyelesaikan pendidikannya. Demikian juga dengan kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Provendus untuk ilmu pengetahuan. Di samping itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Dokter Tertutup tanggal 12 September tahun 2024, yang diketahui oleh Prof. Dr. Rudi Purwono, SEMSE. Segala peraturan dan mewenang yang ada pada Sekolah Pasar Sarjana Universitas Erlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Provendus Sebelum saya lanjutkan, tulisannya agak melerang. Saudara Provendus diberi kesempatan lagi-lagi untuk memilih, karena tadi belum puas jawabannya. Ada kemungkinan jika Provendus menunda pengumuman dan atau ujian terbukanya dengan mungkin memperbaiki satu atau dua mata kuliah, itu hasilnya bisa jauh lebih baik. Nah Saudara mau diumumkan sekarang atau mau mundur sedikit? Tidak maksud saya ada satu atau dua mata kuliah yang sebenarnya bisa diperbaiki lagi dan itu menyempurnakan segalanya gitu kan. Nah tapi karena Anda sudah maju sekarang, misalnya itu kemudian, ini pertanyaan saja gitu, mau diumumkan sekarang atau diumumkan dua bulan lagi gitu ya. Sekarang ya? Baik. Memperhatikan segala peraturan dan pewenang yang ada pada Sekolah Pasar Sedanum dan Fahilangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Provendus diterima. Dengan demikian, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, dan Master of Art telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi pengembangan sumber daya manusia serta dinyatakan lulus dalam waktu masa studi tiga tahun, satu bulan, dua hari dengan predikat kumlot alias dengan dojian. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor ini dokter beneran ya, jadi gak maksudnya ya bukan dokter universal, universal studio gitu kan kalau ada organ tinggi namanya universal studio ya Pak Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, Master of Art adalah doktor ke-88 dari program studi pengembangan sumber daya manusia. Angkanya bagus ya. Dan dengan demikian sekaligus, sekaligus karena nanti ada proses berikutnya, saudara dinyatakan sebagai doktor lulusan Universitas Erlangga yang excellent with morality. Kepada Promo Vendus, disilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesan saudara. Terima kasih Bapak Rektor Pimpinan Sidang dan Segenap Dewan Penyanggah Undangan Akademik Senap Universitas yang kami muliakan. Dan puji syukur kehadirat Tuhan yang mengkuasa karena kami baru saja dinyatakan lulus dan secara resmi menjadi dokter. Ini sebuah pencapaian akademik, tapi juga bagi saya lebih personal karena ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Beliau sebelum berpulang sangat berharap saya yang tidak bisa menuntaskan karir dan pangkat di militer, waktu itu sering diledek, dikecilkan, ah mayor, hanya mayor, tentara baru kemarin, dan lain sebagainya. Tapi saya teguh dalam keputusan yang saya ambil sebuah panggilan, Tapi tentu sebagai orang tua Ibu Ani ingin putra-putranya termasuk Mas Ibas punya sesuatu yang bisa juga menjadi bukan hanya substitusi dari sebuah pangkat formal, tapi lebih dari itu tentu punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat luas. Dalam pengabdian dan perjuangan di wilayah politik dan kini di pemerintahan. Oleh karena itu yang pertama kali tentu saya mendedikasikan ini untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Semoga beliau tenang dan tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Saya merasakan itu. Dan tentunya kita semua yang masih punya orang tua, kita berdoa semoga panjang usia sehat dan terus bisa mengawal perjuangan kita. Dan sudah tiada kita doakan semoga semua husnul hotimah dan diterima sisi terbaik Tuhan yang mahu kuasa. Yang kedua tentu kepada Ayah Anda, Bapak SBY. Beliau adalah sumber inspirasi bagi saya dan keluarga kecil yang tidak pernah lepas dari semangat untuk lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terlahir sulit dari pacitan yang tandus, kering, kerontang. Tapi tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan menjadi salah satu putar terbaik bangsa. Tentu juga berharap anak-anaknya tumbuh sebagai pribadi yang kuat. Yang tidak mudah patah ketika mendapatkan ujian dan tantangan. Itu doa beliau dan doa untuk kita semuanya. Semoga Pak SBY sehat selalu dan panjang umur. Untuk istri saya, tercinta, Anissa. Yang juga selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Jatuh bangun. Sejak awal sampai dengan hari ini dan insya Allah selamanya. Terima kasih atas kasih sayang. Juga bersama Almira tentunya, putri kita. Dan mudah-mudahan selalu ada jalan untuk pengabdian kita berdua ke depan. Adikku, Edi Baskoro Hidoyono. Doktor, Edi Baskoro Hidoyono. Duluan doktornya. Wakil Ketua MPRI. Selamat. Terima kasih bersama Mbak Alia. Semoga sukses juga perjuangan dan karirnya. Orang tuaku, Bapak Aulia Pohan dan Ibu Mulya Ningsi Pohan. Terima kasih Bunda dan Ayah. Juga masih menyempatkan datang. Beliau juga selalu mendoakan dan mengikuti mengawal perjuangan kami. Terima kasih. Mifta juga dan keluarga besar Sarwo, Edi Wibowo, diwakil oleh para sepupu. Kemudian tentunya, ini mohon maaf kalau agak banyak ya, karena memang Prof ini kesempatan yang jarang sekali. Tentu kepada Rektor Universitas Erlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasi, dan segenap Dewan Penyanggah, para profesor yang luar biasa tadi. Secara khusus tentunya kepada Prof. Muhammad Nuh, yang merupakan tokoh pendidikan yang telah melahirkan banyak legasi. Dan sampai sekarang, kita masih merasakan apa yang telah Bapak lakukan dulu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudaya Nasional. Secara khusus, promotor Prof. Badri Munir Sukoco dan co-promotor Prof. Fendi Suharyadi, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Para undangan akademik, terima kasih telah berkenan menyaksikan dan mudah-mudahan kami dapat terus berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kami terus terang selalu senang berdialog dalam suasana yang akademis. Sifitas Akademika, Unair, Senat, para guru besar, para dosen, ini dosen-dosen saya yang dulu juga mengawal luar biasa. Kita diskusi banyak hal dan semoga ini bisa terus kita lakukan. Teman-teman sekelas PSDM, Unair. Ini mukanya senang tapi sekaligus juga terintimidasi, saya lihat. Karena artinya setelah ini mereka sedang mencari waktu untuk ujian terbuka juga. Semoga sukses teman-teman. Saya ditawari kapan mau wisuda, saya pengen wisuda bareng dengan teman-teman satu angkatan. Para peneliti dari Center of Dynamic Capability, terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Dan tentunya saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para tokoh yang hadir. Di sini ada Bapak Dr. Sofyan Jalil, Menteri ATR BPN 2016-2022. Jadi senior kami tentunya beliau di sini. Terima kasih. Pak Joyo Winoto, PhD, juga Kepala BPN 2005-2012. Kemudian ada sahabat kami, Pak Juni Mart Girsang, Profesor. Partner sebagai pimpinan Komisi II, sekarang menjadi Duta Besar Italia. Kemudian tentunya saya ingin menyapa secara khusus kepada yang kami hormati dan muliakan, Ibu Dr. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur 2019-2024, dan insya Allah selanjutnya, sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Erlangga, jadi Ketua Alumni-nya beliau, beserta Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Pendamping, beserta Mbak Arumi, ada Kak Jati di sini, Ibu Mia Miyati, dan tentunya saya sekarang khusus untuk menyapa pimpinan pejabat teras dari Kementerian ATR BPN. Yang pertama, Wakil Menteri, Bung Raja Juli Antoni, beserta istri. Ini juga yang akan membantu mengorkestrasi pemerintahan ke depan, Pak, insya Allah, Pak. Kemudian tentunya para pejabat pimpinan tinggi Madya, ada Pak Sekjen, ya, ada para Dirjen, boleh para Dirjen, mana para Dirjen tadi? Para staff ahli, staff khusus, tenaga ahli, kepala kantor wilayah, utamanya Jawa Timur, kepala kantor pertanahan di Jawa Timur, dan seluruh Indonesia hadir juga, Pak. Dari Aceh sampai dengan Papua hadir. Bukan perintah, Pak, ini mereka sendiri yang mau hadir. Yang jelas tidak menggunakan DIPA, tidak menggunakan anggaran kementerian, masing-masing saja itu. Kemudian tentunya saya ingin menyapa juga keluarga besar dari Partai Demokrat. Senang, Pak Rektor, karena bangkunya warnanya biru semua. Kok Ndila Lapas itu, warnanya itu. Dan di sini hadir para senior, Bung Andi Malarangeng, beserta istri Pak Jafar, Pak Nahroi Ramli, Pak Sekjen, Tegurif Kiharsya, beserta istri Bendum, Renville, dan semua yang hadir, Pak Herman Hairon. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ini banyak para senior, dan para anggota DPR RI yang baru saja dilantik, maupun yang sudah punah tugas, termasuk yang sekarang menjadi calon kepala daerah. Terima kasih. Termasuk juga para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Ada bupati juga di sini. Terima kasih semuanya setelah hadir. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sahabat yang telah hadir dan termasuk berkontribusi sebagai narasumber. Ada Dr. Amih Alhumami datang. Pak Amih, makasih. Beliau adalah deputi dari BAPNAS. Kemudian Pak Anwar Sanusi, PhD, Sekjen Kementerian Tenaga Kerjaan. Kemudian yang lain-lain, ada Prof. Hemanto Siregar juga sebagai narasumber kami. Bung Dede Yusuf Macan Effendi, ini juga sebagai narasumber. Kapasitasnya sebagai Komisi 10. Bung Akbar Himawan Bukhari, tadi ada Ketua Hibmi juga sebagai. Tadi juga ada Pak Lanyala Mataliti sebagai narasumber yang kami interview secara langsung. Dan tentunya dari segenap kalangan akademisi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik Unair maupun kampus-kampus lainnya. Yang terakhir, dari para sahabat saya, keluarga besar, Pamor Persada. Boleh berdiri, Darat Laut Udara Polisi. Dirga Hayu TNI, 179. Ini jauh-jauh datang dari Bandung. Mereka semua ini saat ini sebagai perwira siswa, Sesko TNI. Calon-calon pemimpin TNI. Sukses semuanya. Juga keluarga besar, alumni SMA Taruna Nusantara, Ika Sara. Boleh berdiri, Ika Sara. Ini lintas, lintas angkatan. Kalau saya angkatan kelima, angkatan lima angkatan kan? Nah, selebihnya dari kakak kelas, adik kelas, terima kasih telah datang. Tidak salah kita sekolah di sana waktu itu. Kemudian, teman-teman dari senior TNI Pori, Bang Kristomay, dan semua yang telah datang, terima kasih. Ini juga sekaligus menghadirkan para Taruna. Boleh Taruna berdiri? Nah, lihat juga. Darat, laut, udara. Boleh, tidak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Taruna STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan juga boleh berdiri di situ. Nah, itu juga. Ini, Pak, milik ATR BPN. Terima kasih. Mereka lah calon-calon pemimpin masa depan kita semuanya. Terima kasih para Taruna, darat, laut, udara, dan polisi. Kemudian, tentunya, yang tidak pernah saya lupakan, teman-teman, para sahabat dari Ahayi Command Center, ACC. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang belum dapat saya secara spesifik untuk menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas kealfaan itu, tapi juga di sini hadir para mahasiswa-mahasiswi dari Unair, S1, S2, dan S3. Terima kasih. Ini luar biasa. Semoga Unair semakin maju dan semakin menjadi universitas berkelas dunia. Excellence with Morality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.